Intro Kembali lagi di BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema Financial Inclusion and ESG The Road to Equitable Economic Prosperity bersama saya, Sasan Selanjutnya pemirsa dan juga hadirin kita akan ke sesi diskusi yang pertama yaitu dengan tema Financial Inclusion sesi ini akan dipandu oleh rekan saya yang akan menjadi moderator yaitu Safrina Nasution kepada Safrina kami persilakan untuk memandu jalan ya diskusi Intro Terima kasih banyak Andi Shalini, rekan saya Andi Shalini, pemirsa serta hadirin yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin sebelum saya memulai sesi satu diskusi pada pagi hari ini saya akan terlebih dahulu menyapa jajaran Direksi Bank Rakyat Indonesia dan juga jajaran Komisaris Bank Rakyat Indonesia Bapak dan Ibu terima kasih banyak telah hadir di event pagi ini semoga sehat, semoga selalu sukses dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan perkenalkan saya Safrina Nasution dan saya akan memandu jalannya sesi satu diskusi pada pagi hari ini di BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema Financial Inclusion NESG The Road to Equitable Economic Prosperity dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dirut Sunarso bahwa sesuai dengan target dan tentunya optimisme pemerintah ada target bahwa di 2024 pencapaian inklusi keuangan mencapai level 90% ya Pak Sunarso dan tentunya untuk mencapai target tersebut dibutuhkan sinergi, kolaborasi, kebijakan yang tepat, inovasi dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama collectively doing the right thing ya Pak ya untuk mencapai target inklusi 90% di 2024 dan pada kesempatan kali ini tanpa membuang waktu lagi saya akan mengundang narasumber dan ekspertis terkait untuk berdiskusi bersama lebih lanjut mengenai landscape, capaian, strategi untuk mencapai inklusi keuangan yang lebih baik lagi di Indonesia dan tentunya untuk apa? kesejahteraan masyarakat Indonesia in overall mari kita sambut ke atas panggung Bapak Supari, Direktur Business dan Brico Bank Raya di Indonesia kita perlukan tepuk tangan yang ria untuk Pak Supari terima kasih banyak Pak Supari and also we're inviting to the stage Mr. Michael Slyne, President and CEO of Axion thank you so much for being here with us this morning dan telah bergabung juga dengan kami secara daring also joining us online Mr. Jonathan Murdoch Executive Director of the Financial Access Initiative and also a Professor of Public Policy and Economics at the Warner Graduate School of Public Service at the New York University good morning from Jakarta and good evening from New York, sir good morning yeah thank you so much for being here a very pleasure to have all these honored guests in our event today and apa kabar Pak Supari hari ini sangat prima saya prima ya Pak ya, semangat 2023 bagaimana Pak sejauh ini? rasanya tidak jauh dengan yang disampaikan Pak Sunarso keynote speaker tadi, optimis optimis ya Pak ya walaupun di 2023 ini tadi juga disampaikan Pak Narso ada kekhawatiran sendiri di makroekonomi global jadi optimis tapi cautious atau bagaimana? ya UMKM rasanya dengan sudah mengalami 3 tahun masa pandemi yang itu menurut saya sangat menangguhkan mereka sangat menangguhkan mereka dan tentunya malah menjadi buffer tersendiri dengan adanya termoil di makroekonomi ya Pak Supari dan Mr. Michael Sline thank you so much for joining us here all the way in Jakarta and how long have you been in Jakarta until now? just a little over a day it's great to be here it's great to be with all of you thank you so much for being here and we're thrilled to hear some insights as well from Axion and thank you so much as well for being here with us all the way from New York Professor Jonathan thank you it's really a pleasure really a pleasure to have you all here gentlemen and once again thank you so much for joining us here in BRI Microfinance Outlook 2023 and we really hope that this very event and this discussion will set a tone of optimism about the growth and development of financial inclusion in Indonesia especially in this challenging year of 2023 so without further ado we will start our segment with a presentation on financial inclusion and economics prosperity from Mr. Jonathan Murda an executive director of the NYU Financial Access Initiative and also a professor of public policy and economics at the Water Graduate School of New York University please join me in welcoming the presentation of Mr. Jonathan Murda the stage is yours sir thank you thank you for the invitation to join me this morning it's really just an honor I've been so pleased to be associated with financial inclusion in Indonesia for many years for many years thank you こんにちは thank you Thank you your name thank you thank you Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton! You can take the slides down. Thank you. Throughout our lifetimes, we have witnessed the greatest reduction in global poverty ever, ever in human history. We have seen enormous improvements in public health, education, and clean water. But today, those trends are going in the wrong direction. We are seeing significant increases in poverty, economic distress, hunger, food insecurity, and growing disparity, all exacerbated by climate change and war. And this hits the poor the hardest, especially micro and small business entrepreneurs. The World Bank says more than 650 million people are living below the extreme poverty line of $2.15 per day, and nearly 100 million of these people were pushed there by the global pandemic. All indications suggest these numbers are worsening. And we are not on track to meet the SDG goals of eliminating poverty by 2030, or even by 2100. Yet, the pace of innovation and digitization has accelerated significantly. We are living in a digital revolution that is changing every aspect of our lives. And, if harnessed well, we have the potential to reach the 2 billion people who today remain excluded and underserved. This is a once-in-a-lifetime moment. Our work is more critical, and more urgent, and potentially more impactful than ever before. If we do this right, we can significantly accelerate the creation of a fair and inclusive world. We know that small and medium enterprises create 7 out of 10 jobs in emerging markets. Indonesia itself is home to 65 million of these small businesses. They employ 97% of the workforce and account for more than 60% of Indonesia's GDP. They are the lifeblood of their communities. They supply critical goods and services. They help families put food on the table. They send children to school. And build a better future. And they have faced extraordinary challenges over the past three years. The pandemic took a devastating toll on their financial health and resilience. CFI surveyed MSMEs across Indonesia, Colombia, India, and Nigeria during the pandemic. In the first wave of the survey, we saw that 15% of businesses shut down entirely. 22% of the open businesses faced declining profits. And 44% couldn't cover expenses with their business revenue. And women-owned businesses faced the most severe impacts. Today, the economic outlook remains fraught. The war in Ukraine is exacerbating supply chain challenges and the effects of climate change are intensifying. Last year's flooding in Pakistan displaced 33 million people. record heat waves have been recorded in countries around the world. And all this, again, hurts low-income, micro, and small businesses the most. Even before these events, it was never easy to support and grow MSMEs. Traditional banks like to lend to established businesses with three years of audited financials and good repayment histories. That approach is designed to exclude. The IFC says that 40% of formal MSMEs in developing countries have an unmet financing need of around $5 trillion. Simply said, for 2 billion people, the global financial system fails. They are invisible to it, and it is invisible to them. This is a very challenging moment. But we're also seeing enormous opportunities to harness the digital revolution to create new ways to reach underserved people with the financial tools they need to build, run, and scale successful businesses. According to the 2021 Global Findex, in the last decade we've included more than a billion people into the formal financial system. The rise of digital tools like mobile money made a huge difference. In 2021, mobile money accounts reached 1.35 billion people, growing by 18%. Countries around the world are also making great progress in developing fast payment systems that allow people to send and receive money in a fraction of the time it once took. Bank Indonesia's BI fast system is a huge leap forward that will make a real difference for small businesses, and more opportunities will be unlocked through cross-border QR payment linkages between Indonesia and its ASEAN neighbors. And payments is an important key. The Findex showed that 4 out of 5 people who received a digital payment also made a digital payment. And of those making payments, 40% saved formally and 40% borrowed formally. In addition to growing access, we're seeing growing usage. This is a significant turning point, and it shows how payments can unlock higher value financial services. Indonesia has also made great strides in digital IDs, and the recent $250 million investment from the World Bank will further accelerate adoption of biometric digital identification. And we've seen in India and Brazil how this can be transformational. As more people go digital, the data they're creating is allowing us to see and serve people who have been ignored for far too long. We are making the invisible visible. New technology is enabling us to create innovative tools designed to meet their particular financial needs. Let me play a quick video that helps illustrate the themes we're talking about and the opportunities that are opening up the world's most vulnerable small businesses. My name is Claudia Susana Barrientos Gómez de Aldana. I have 49 years old. I am a business owner. And since I have 28 years old, I work to import and distribute clothes as well as you can see. And for the regular, we open from 7 in the morning to 5 in the afternoon. Every day, even if there are ferianos. We work 24 hours and 365 days of the year. Some problems that we have, I think, not only in my experience, but the majority of entrepreneurs, it is that, right? We have a lot of resources. We have a lot of resources, many resources, and many times when they start, they don't have it, they don't have it, they don't have it. But Genesis has been, has been more at the hands of one, has been, I think I have been more... …amigable with one. And they reach out to the small business that we are when we started. The electronic devices, the phone, the computer, and the social networks have been one of the strategies that I have been able to take advantage of in this time of the pandemic. I also able to take advantage of my accounts on the different social networks, Instagram, Facebook, to be able to approach those clients who are scared of their home and to be able to approach them. And also to be able to make my payments in the different companies, in the banks, my transferencias. And I think this has been one of the best tools in this time of pandemic. To be able to increase my prices. And to be able to get me to know, as a business owner, and to be able to know everything that we distribute. Now, digitization also comes with new risks. As more transactions move online, we risk leaving many behind. As we know, the adoption of digital tools among SMEs is not easy. Smaller firms struggle to compete with large corporations that can sell similar services online. CFI's surveys during the pandemic revealed that use of mobile money by MSMEs increased initially, but then decreased in the latter half of 2021 as some turned back to cash. Only 10% of MSMEs in Indonesia, India, and Nigeria reported selling on digital platforms, and this adoption was not consistent. Women-owned MSMEs were less likely to use formal financial services and transact by smartphone, which in part explains the more severe effects that they experienced during the pandemic. Fraud has increased significantly, and the fear of fraud is one reason people hesitate to go digital. And algorithms can help us reach and serve people we've never reached before, but they can also exclude. Many fintechs rely on algorithms to make decisions about clients' creditworthiness. While this can make lending faster and better and cheaper, it also risks discriminating against customers whose data trail doesn't tell the full story. The challenge to all of us is to harness this innovation for good while understanding and mitigating the risks. So what can we do? We need to make sure that this innovation is inclusive and responsible, and that digital transformation of financial services truly uplifts the most vulnerable among us. At Axan, we're working with large-scale institutions, investing and advising to accelerate their digital transformation journeys, improve their client engagement, and lower costs for both providers and clients. We're focused on building the financial health of our clients. We're embedding products with opportunities to learn and build resilience, which we believe is a far more effective, we believe that's more effective than traditional classroom learning. For example, with our partner, Banco Sol in Bolivia, we developed a gamified savings tool that rewards users for making regular deposits and maintaining a minimum balance. Nearly 90% of MSEs said that this tool improved their financial health. This new product was developed through our partnership with the MasterCard Center for Inclusive Growth. Over the past four years, we've helped more than 11 million people and small businesses around the world to start benefiting from the digital economy. With nine partners in seven countries, including Indonesia, we worked to digitally transform these institutions and jumpstart the digital transformation for individuals, families, and small businesses. We've seen exciting spikes in 30-day usage increasing by roughly four times the initial rate. This is real evidence that these small stores are making good use of these new tools. And nearly 80% of users reported improved financial health thanks to digital solutions. This means being able to pay bills on time and having access to funds when they need them. By catalyzing new capital and making new investments, we're excited to scale this business to tens of millions of more underserved people around the world. In the years ahead, we'll be making strategic investments in established microfinance providers and advising them to accelerate their digital transformation responsibly. Financial health and resilience have to be at the center of every step of this journey, spanning product design, organizational strategy, and product rollout. This includes encouraging clients to save and make timely payments and educating them about their finances, all of which is a win-win for clients and providers. We must meet clients where they are on their digital and financial journeys. This means tackling their skepticism of digital tools, limited digital and financial literacy, and access to basic digital infrastructure. Human touch is still needed. Rather than rushing clients into the digital world, we need to apply a tech and touch balance to help clients build knowledge, skills, habits, and most importantly, trust. For example, with our partner Annapurna Finance in India, which serves a client base that is 99% women, we developed a just-in-time emergency loan to help their most vulnerable clients survive the challenges of the pandemic. By sending a simple text message or placing a missed call, even clients with less advanced phones can immediately receive pre-approved funds into their account or visit a nearby agent to receive the funds. More than 90% of women who use this product said they were able to cover business expenses on time. Here in Indonesia, we worked with Bin Arthur to develop a new digital customer engagement platform, the Bavku app. Bin Arthur's client base is 95% women. A significant number have smartphones, but their comfort using them was not high. Bin Arthur leveraged its field officers who have personalized relationships with their borrowers to drive adoption. More than 30,000 users downloaded the app in the first two months after the launch. Our work with innovative fintech startups around the world is also revealing new ways to meet the financial needs of small businesses. Many of our fintech partners are embedding financial services in the platforms that SMEs already use, creating a seamless experience for users and integrating with corporate partners to achieve scale. In many ways, traditional banking and microfinance are passive aggressive. We make clients fill out forms and jump through hoops, and maybe we give them credit, usually when they don't need it. Embedded finance, on the other hand, is giving customers exactly what they need, exactly when they need it. This has great potential to help us reach and bring millions more people into the formal economy. SEMA, here in Indonesia, is creating a platform for smallholder farmers to help them buy their inputs and sell their outputs more efficiently. In Kenya and Nigeria, field intelligence uses artificial intelligence and predictive analytics to advise small mom-and-pop pharmacies on what drugs to stock. Field then delivers the drugs and finances the purchases. On average, revenues can increase by 40%, and communities get the medicines they need. With the pace of digitization continuing to accelerate, today, small businesses need digital tools to thrive and grow. These tools can help restaurant owners find new customers, help farmers follow weather patterns to improve crop planting, and help small stores make and receive digital payments remotely. Indonesia is on the front lines of this digital revolution with more than 70 million widespread use of QR codes and a thriving network of innovative tech companies. But to ensure that we maximize the potential and minimize the harm, we all have a role to play in creating a brighter future for the world's micro-entrepreneurs and small businesses. Investors can scale the most promising businesses for the underserved. However, they can apply gender-lend strategies to address gaps at the customer level, the company level, and internally. Business leaders need to prioritize the clients with fewer digital skills and create products that are specifically designed to improve their financial health. And digital innovators can think carefully about the impact of the new tools they're building. This means responsibly collecting demographic data on clients when possible and performing tests to see if algorithms are in fact discriminating. And regulators must develop new frameworks to address emerging risks created by digital lending and the increasing use of algorithms. And they need to ensure that consumer protections keep pace with innovation. Let me end by saying the work we do is more important today than it's ever been. And we have more powerful tools at our disposal to create a better, more resilient, more inclusive world than ever before. I do believe this, we can seize this once-in-a-lifetime moment and together we can help small businesses and micro-entrepreneurs in Indonesia and around the world to strengthen against the challenges of today and reap the benefits of the digital economy tomorrow. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Michael Stein. Give a round of applause for Mr. Michael Stein. Thank you so much, Mr. Michael, for your wonderful insight, you know, wonderful job of what Axion has did about the micro-finance all over the world, especially in Indonesia. You mentioned about Bina Arta and then how it could, you know, the digitalization could leverage the growth and development for small business in Indonesia. Thank you so much again for your wonderful insight and presentation. And we will be reconnecting again with Professor Jonathan Burdock, Professor of Economic and Public Policy from New York University. Professor Jonathan, are you still there? I am. Thank you so much for reconnecting again with us and your presentation. Please, thank you so much, sir. Thank you. Thank you for this invitation. It is really a pleasure to join you this morning. I want to echo something that Michael Schlein just said, that we live in a moment right now where we have instability. Global issues are facing us. We've just come out of a pandemic. Climate change, migration, global health issues, trade, war. This is a moment where there are a lot of uncertainties around the world. Financial inclusion is, for that reason, more important than ever. Financial inclusion provides the tools, the financial tools, to help people cope, to help people adapt, to help people prosper in a changing world. So, the next slide, please. The World Bank collects data on financial inclusion around the world, and not only do they collect data on who has bank accounts and who doesn't, but they also collect data on resilience. When we start by looking at who has an account, we see incredible improvements, great accomplishments in Indonesia. When they started collecting data in 2011, in 2011, we saw just 20% of Indonesian adults had a bank account. But already, 10 years later, in 2021, the World Bank counts 52% of Indonesian adults with a bank account. And those are similar rates for both men and women. And so, we're both seeing increases and improvements in gender equity. Of course, poor Indonesians are less likely to have accounts than better off Indonesians, but... Profesor Jonathan. Baik pemirsa serta hadirian terhormat, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya, mungkin kami akan mengundang langsung narasumber terhormat kami yang akan memaparkan strategi dan komitmen Bank Rakyat Indonesia dalam terus berkontribusi, mendukung, inklusi keuangan di Indonesia. Dan beliau adalah Bapak Supari, Direktur Bisnis dan Berkumpang Rakyat Indonesia, Pak Supari. Untuk pemaparannya, waktu dan tempat kami, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para keynote speakers yang hari ini masih ada di lokasi Pak Sunaso, selaku CEO BRI, dan seluruh jajaran direksi, Bapak Ibu Komisaris, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Terima kasih. Hari ini ada di sini, mungkin saya di belah dua. Karena satu sisi saya sebagai Direktur BRI, tapi sisi lain di forum ini mesti saya jadi analis. Oleh karena itu, nanti ada hal-hal yang mungkin mengkritisin BRI, kira-kira seperti itu. Supaya forum ini fair dan kita mendapatkan sebuah konklusi yang improve di masa yang akan datang. Rasanya forum ini juga forum yang menebar energi luar biasa, karena dari paparan tiga keynote speakers tadi, optimisme sungguh terjadi di tahun yang sulit 2023. Bapak Ibu sekalian, tahun lalu pada event yang sama, saya telah memaparkan hasil analisis terkait dengan pentingnya strategi pemberdayaan dan akselerasi literasi untuk memperkuat ekosistem mikro dan ultramikro. Kenapa demikian? Mungkin referensi kajian dan riset yang kita gunakan berbeda, tetapi bicara tentang inklusi sesungguhnya tidak cukup dengan inklusi yang diukur dari seberapa besar kepemilikan akun sebuah warga negara atau penduduk di bank. Lebih dari itu, dan saya pada tahun 2021 bersama-sama dengan UI mencoba untuk melihat sebuah jurni dari seorang penduduk di desa yang dikatakan makmur. Dan akhirnya pada jatuh pada kesimpulan bahwa mereka melalui sebuah jurni literasi, terutama literasi keuangan, dan pada akhirnya dia mampu menggunakan dan memiliki empat kelompok produk utama. Yang nanti akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Oleh karena itu jelas bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara inklusi dengan kemiskinan suatu negara. Yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sunarso, di negara-negara yang postur ekonominya disupport dan didukung oleh UMKM, sudah barang tentu disitulah sebenarnya mereka bisa menuntaskan isu-isu ketenagakerjaan. Sehingga penduduk mendapat lebih banyak pekerjaan, kemudian pendapatan mereka naik dan disitulah kemiskinan mulai bisa diturunkan. Bapak-Ibu sekalian, sampai dengan hari ini pengukuran inklusi masih banyak metodologi. Kalau hitungannya itu adalah kememikian akun di bank atau di lembaga keuangan formal, maka sesungguhnya 90% dari target pemerintah untuk inklusi di tahun 2024, barangkali di tahun 2023 ini akan tercapai. Dan situlah sesungguhnya BRI yang tadi disampaikan Pak Sunarso bahwa 63% penduduk Indonesia itu yang usianya di atas 15 tahun kalau buka akun bank itu di BRI. Oleh karena itu kontribusi BRI dalam inklusi dasar ini sangat besar. Saya menghitung 80% di tahun 2022 ini terhadap capaian inklusi nasional. Kalau pengukurannya hanya seberapa banyak penduduk Indonesia membuka akun di bank. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan riset bersama-sama UI tadi, maka sesungguhnya pekerjaan BRI semenjak holding ultramikro itu tidak mudah. 34,6 juta peminjam mikro dan ultramikro dari hasil holding ini sudah di BRI. Dan itu adalah targeted segmen inklusi yang menurut saya paling efisien untuk segera dilaksanakan di negeri ini. Karena mereka sesungguhnya mewakili 81,9% dari masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah. Gap-nya dengan rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia itu sangat jauh. Hari ini mereka ada di 1.640 USD. Bandingkan dengan rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia sebesar 4.100 USD. Sangat besar. Maka sesungguhnya pekerjaan BRI, pasca holding ultramikro tidak mudah. Oleh karena itu, strategi alokasi resources yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunarso menjadi sangat relevan untuk menjadikan pijakan kita membangun upaya-upaya untuk memperbesar dan semakin besar kontribusi BRI kepada negeri ini. Dan kebetulan, visi BRI 2025 nanti adalah champion of financial inclusion. Bapak-Ibu sekalian, rasanya kita juga perlu untuk mencari use case dari negara yang mungkin relevan untuk kita bisa tiru. China misalkan. China adalah sebuah negara yang postur ekonominya itu mirip dengan Indonesia. 80% mereka ada di UMKM. Hari ini di Indonesia, bicara dalam perspektif inclusive, itu sama dengan 8 tahun lalu di China. Saya ulang bahwa hari ini di Indonesia itu sama dengan 8 tahun lalu di China. Begitu mereka sangat concern dengan inklusi, sehingga pada tahun 2014, mereka sesungguhnya sudah memulai untuk mendapatkan sebuah titik tolak dimualainya inklusi secara paripurna. Tidak sekedar membuka akun sebanyak-banyaknya di bank, bukan. Tapi mereka sudah membangun sebuah infrastruktur yang membuat masyarakat bisa teriterasi dengan baik. Yang pada akhirnya, mereka bisa mendapatkan sebuah efisiensi dan margin dari aktivitas ekonominya lebih besar lagi. Mari kita lihat slide yang sebelah kanan ya, kanan atas itu. Ada lima yang China lakukan pada saat itu. Pertama adalah mereka melakukan meningkatkan gitu ya, meningkatkan aksesibiliti dari masyarakatnya dengan membuka channel-channel termasuk channel konvensional. Bahkan saya baca, di slide ini juga ada, kalau channel konvensional itu termasuk agen, rasionya itu satu dibanding satu juta. Kira-kira seperti itu. Satu dibanding satu juta jumlah penduduk dewasa. Kemudian, mereka juga melakukan, mudah-mudahan ini juga dengan kebijakan negara gitu, 97 persen mereka sudah bersemat pun. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, betul-betul penetrasi transaksi digital itu sampai dengan desa. Dan oleh karena itu, maka scoring masing-masing penduduk itu sudah terjadi saat ini di China. Berikutnya, lembaga keuangan, mereka memprovide inovasi-inovasi produk dan layanan yang adaptif-adaptif dengan mereka. Itulah yang kira-kira China lakukan. Nah, hari ini kita sudah melakukan itu. Mudah-mudahan kalau 8 tahun yang lalu China melakukan itu dan hari ini pendapatan per kapita penduduknya 12.000 USD sekian, maka relevan jika Indonesia juga mempunyai keinginan pendapatan per kapita penduduk di tahun 2030 nanti, 2030 nanti 12.000 USD. 7 tahun setelah hari ini, mestinya pendapatan per kapita penduduk di Indonesia itu 12.000 USD sekian. Maka sesungguhnya inklusi, literasi yang menjadikan penduduk Indonesia semakin banyak memanfaatkan produk-produk lembaga keuangan menjadi penting. Baik-baik sekalian, itulah use case dari negara China. Dan rasanya, karena goal-nya sama, kemudian profil masyarakatnya sama, maka relevan kalau kita meniru China ini sebagai pijakan kita membangun journey inklusi di negara kita. Nah, Indonesia seperti apa hari ini? Di triwulan 4 2022, BRI bersama-sama dengan BRI Research Institute membangun sebuah riset inklusi yang nanti mudah-mudahan bisa digunakan pijakan seluruh stakeholder untuk membangun kebijakan. Saya pikir risetnya juga cukup bagus, terus metodologinya robas, dan hasilnya saya lihat juga presisi seperti apa yang disampaikan Pak Sunaso tadi, beberapa bagian-bagian. Tetapi yang jelas, ada beberapa aspek yang menarik yang nanti bisa digunakan untuk membangun strategi inklusi masa depan. Sehingga pendapatan per kapita 30, maaf, di 2030 nanti sebesar 12.000 USD itu akan tercapai. Nah, hasilnya seperti apa? Yang pertama adalah tingkat inklusi keuangan mencapai sesungguhnya hari ini sudah 84 persen. Tadi sudah disampaikan Pak Sunaso juga, sebarannya sudah barang tentu di kota lebih besar 88 persen dan di perdesaan 79 persen. Namun demikian, tingkat literasinya masih sangat rendah. hanya 39,6 persen. Itu yang menurut saya menjadi concern dari BRI yang sudah melakukan holding ultramikro dan 34,6 juta itu menjadi targeted segmen literasi oleh Bank BRI. Dua komponen literasi yang sangat rendah adalah aspek keuangan dan aspek pemahaman keuangan. Ini terkait juga sesungguhnya dengan pemerataan pendidikan di negeri ini. Saya yakin hari ini sesungguhnya mikro dan ultramikro itu sudah alih generasi. Secara de facto, pelaku usaha mikro dan ultramikro itu sudah alih generasi. Kalau saya ke lapangan bersama-sama dengan Pak Sunaso, bersama-sama dengan tim dari Mikro, usia mereka sekarang seperti saya, seperti Pak Sunaso, 56 sampai dengan 60 tahun. Tetapi yang di depan bernegosiasi itu adalah anak-anaknya yang sekarang usianya 26 tahun, 30 tahun, 27 tahun. Maka akselerasi inklusi, akselerasi literasi, itu sesungguhnya tidak ada indiket, tidak ada kendala. Tinggal bagaimana kita bisa menetapkan strategi dengan segmen target yang presisi, kemudian kebutuhannya juga harus adaptif dengan mereka. Berikutnya adalah, ini yang sesungguhnya kita tuju. Inklusi adalah kemakmuran. Inklusi adalah pemerataan kemakmuran. Maka, mari kita lihat, literasinya sudah rendah, sudah barang tentu, kedalaman inklusinya juga rendah. Tadi saya sampaikan di negeri China, di sana ada data bahwa 79% dari penduduknya, itu sudah memikirkan dan bahkan memiliki aset-aset yang di masa depan tidak berubah nilainya. Hari ini, di Berry Group ini, ada tabungan emas, yang menurut saya, pertumbuhannya masih sangat kecil, jangkauannya masih sangat sempit. Nah, inilah barangkali nanti menjadi rujukan, bagaimana kita mengembangkan produk-produk yang adaptif, dan presisi untuk mempercepat literasi, sehingga kedalaman inklusi ini menjadi lebih baik. Nah, dari kedalaman inklusi sebesar 23,8%, kepemilikan produk investasi hanya 4,1%. Sangat-sangat rendah. Jadi, wajar kalau tadi disampaikan oleh Pak Sunarso, bahwa mereka itu sangat rentan sekali. Cash flow-nya mudah terputus. Dengan hal-hal yang kecil barangkali, sakit, anaknya sakit, orang tuanya sakit, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah, produk yang kedua adalah sekalipun pinjaman, mereka juga kecil. Berarti apa? gambar kipas pada saat kita melakukan holding ultramikro, ada 30 juta yang mereka belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal, inilah mereka. Faktanya 11%. Tingkat kedalaman inklusi, mereka kepemilikan pinjaman, maka isunya mereka masih di mana? Mungkin di rentenir, di pelepas uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah masalah kita. Apalagi produk asuransi, produk proteksi, baru 20%. Bahwa sekalian, melihat hasil risk di atas, menunjukkan bahwa masih perlu effort yang luar biasa untuk merealisasikan keinginan kita semua mencapai pendapatan per kapita sebesar 12.200 di 2030. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang presisi, berupa sasaran dan area prioritas inklusi. Pak Naso sudah sampaikan tadi, kita punya dashboard inklusi, yang memandu kita membangun strategi. Berikut es. Nah, data menunjukkan seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Untuk inklusi dasar, yang hanya membuat masyarakat memiliki akun di bank, di lembaga keuangan formal sudah bagus. Warnanya di seluruh kecamatan, hijau dan hijau muda. Sudah bagus. Tapi isunya adalah, literasinya bagaimana? Masih kuning semua. Kemudian, kedalamannya bagaimana? Masih merah semua. Oleh karena itu, ini menjadi peta oleh seluruh stakeholder, termasuk BRI, untuk membangun sebuah strategi inklusi, dengan alokasi resources yang efisien, kemudian, targeted, segmennya itu presisi. Saya mencatat, dari hasil analisis ini, Bapak-Ibu sekalian, ada 1.502 kecamatan, atau 20% dari total kecamatan, memerlukan intervensi program literasi yang kuat. Saya ulang, ada 1.502 kecamatan, 20,7% dari total kecamatan, memerlukan intervensi program literasi yang kuat. Berikutnya, ada 4.543 kecamatan, 62% lebih, memerlukan ketersediaan produk, dan layanan yang lebih adaptif, terutama produk pinjaman, asuransi, dan investasi. Betul yang saya sampaikan di depan tadi, pekerjaan BRI, sebagai holding, mikro dan ultramikro, yang di dalamnya sudah ada, 34,6 juta peminjam, inilah yang akan kita kerjakan, yang BRI kerjakan. Untuk menjadikan mereka memiliki indeks kedalaman inklusi yang tinggi, diperlukan penyediaan produk dan layanan, sekali lagi, yang adaptif, dan dari lembaga keuangan formal. Bapak-Ibu sekalian, BRI Group memiliki peran strategis, dalam inklusi keuangan di Indonesia, dengan kepemilikan customer base yang besar tadi, hasil holding ultramikro, kemudian kita juga punya dukungan infrastruktur yang cukup, yang tadi saya sampaikan, sesungguhnya infrastruktur BRI ini, ditambah dengan infrastruktur barangkali, lembaga-lembaga pembiayaan, atau lembaga keuangan yang lain, itu mirip, yang Cina punya, di tahun 2014. Saya ulang, mirip yang Cina punya, di tahun 2014. Maka, 8 tahun kemudian, sesungguhnya, kita mesti bisa merealisasikan, kemakmuran dengan ukuran pendapatan per kapita, 12.200 USD per tahun. Nah, mengacu kepada riset, yang tadi saya sampaikan, maka 63 persen akun yang pertama kali dibuat, tadi sudah Pak Sunarso. Terus bagaimana? itu PR besar BRI. Nah, dapat saya sampaikan, di kesempatan, memang, kontribusi dalam inklusi dasar ini, pertanyaannya, apakah tidak ada kontribusi BRI yang lain? Bapak-Ibu sekalian, selama 2017 sampai dengan hari ini, kenapa 2017? 2017 adalah dimulainya transformasi BRI. Maka terdapat sebuah data yang menarik, untuk nanti juga bisa dijadikan pijakan, inisiatif strategi apa, yang dimiliki BRI, yang mempercepat proses kedalaman inklusi ini. Inilah datanya, Bapak-Ibu sekalian. Pertama, 2017, satu nasabah BRI, untuk dapat memanfaatkan, empat kelompok produk, itu diperlukan waktu, 383 hari. Satu tahun mereka baru memiliki, empat kelompok produk itu. Maka isunya adalah, mungkin, aksesibilitas mereka. Nah, berikutnya, dalam perjalanan, sekalipun, mungkin, masa-masa pandemi, juga membuat, masyarakat kita, menjadi berubah permanen. Oleh karena itu, di tahun 2021, ada peningkatan signifikan. Untuk mendapatkan, dan bisa menggunakan, empat produk, utama itu, hanya membutuhkan, 27 hari. Artinya, setelah membuka, akun pertama, 27 hari kemudian, dia menikmati pinjaman, dia menikmati, fasilitas asuransi, proteksi. Dia juga bisa, berinvestasi, walaupun mungkin, investasinya adalah, di investasi, investasi basic. Di PLK, misalkan. Dan nanti akan, saya yakin, dengan tabungan emas, mungkin akan lebih cepat lagi, mereka dapat menikmati investasi itu. Nah, tahun 2022, ini juga mengalami, percepatan. Bahwa, rata-rata mereka, bisa menikmati, empat, jenis produk, dalam kerangka, kedalaman inklusi, itu 10 hari. Inilah sebuah data, dan saya yakin, di dalam percepatan mereka, menuju kedalaman inklusi itu, ada strategi BRI. Pasti ada strategi BRI, yang presisi dan fit, untuk literasi. Nah, inklusi keuangan, yang diimplementasikan, di China, tahun 2014, berupa perluasan, akses, jangkauan layanan, memberikan kemudahan, dan efisiensi transaksi, pembayaran, di desa, kemudian juga, inovasi produk, yang selalu adaptif, dipunyai BRI hari ini. Dipunyai hari ini, oleh BRI. Oleh karena itu, BRI, menjadi, aset, negara ini, mestinya. Saya ulang, dengan, apa yang, dimiliki BRI, dari perspektif, BRI berkeinginan, menjadi kontributor utama, di dalam pencapaian, inklusi keuangan, di negeri ini, BRI punya aset, dan aset ini, menurut saya, mesti harus, diberdayakan, semakin baik. Terakhir, sebelum menutup, sesi ini, baik sekalian, dapat saya tegaskan, bahwa, inklusi, menjadi salah satu enabler, dalam mengurangi, kemiskinan, dan sebagai, tool pemerataan, kesejahteraan, masyarakat. Journey inklusi, yang menuju kemakmuran, adalah, kedalaman inklusi, yang diindikasikan, indikatornya adalah, kepemilikan, empat produk, kelompok, produk utama tadi. Maka, untuk mencapainya, diperlukan strategi, literasi keuangan, yang memadai. Inklusi keuangan, di Indonesia, sebesar 84%, namun, literasi, dan kedalaman, inklusinya, masih sangat, rendah. BRI memiliki, peran strategis, dalam mencapai, inklusi dasar, literasi keuangan, dan kedalaman, inklusi. Kenapa? Kita punya, tiga platform. Platform, terkait dengan, inklusi, yang disampaikan, Pak Sunarso, Bricodes, kemudian, kita juga, punya platform literasi, empowerment, link UMKM, kemudian, juga kita punya platform, integrasi data, dari basis, ekosistem, mikro, dan ultramikro. Ini semua, akan memberikan, sebuah gambaran strategi, dan risk management, sehingga, kita mudah, untuk membangun produk, dan layanan, yang semakin adaptif. Oleh karena itu, diperlukan, enterprise, strategic platform, sebagai integrator, data inklusi, antar entitas, sebagai management tool, untuk mengakselerasikan, pencapaian, kedalaman, inklusi di Indonesia. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Supari, atas pemaparannya, mengenai, jurni, inklusi keuangan di Indonesia ya Pak, ya tadi menarik sekali, bahwa level inklusi keuangan di Indonesia sendiri, sudah mencapai 84 persen, dan ada optimisme tersendiri Pak, di 2024, bahkan di tahun ini, sudah mencapai level 90 persen, target yang ditarget oleh pemerintah, di 90 persen, walaupun masih ada challenge, tentunya tadi juga disampaikan oleh Bapak Supari, dari segi literasi keuangan, dari segi pendalaman keuangan, masih ada challenge, tentunya dibutuhkan strategi yang efisien, dan optimis, dan juga betul, untuk sesuai dengan inklusi, literasi keuangan, dan juga pendalaman keuangan, yang kita akan membicarakan lebih lanjut, masih mengenai strategi, dan komitmen BRI, sebagai financial inclusion accelerator, di Indonesia, dan mohon maaf sekali, Mr. Jonathan Morda, Prof. Jonathan Morda, dari New York University, tidak dapat bergabung, dalam sesi pemaparan, dan diskusi Q&A, dan kita akan langsung selanjutkan, diskusi kita bersama dengan Bapak Supari, dan Mr. Michael Sline, dan bagi pemirsa, yang sudah hadir di Zoom, bisa menuliskan pertanyaan langsung, di kolom chat Zoom Anda, dengan format nama, spasi asal kota, spasi pertanyaan, ditujukan kepada narasumber kami, dan pertanyaannya, dan langsung saja, kami sudah kurasikan, beberapa pertanyaan, yang sudah dilayangkan, oleh audiens kami dari Zoom, pertanyaan pertama adalah, untuk Bapak Supari tentunya ya Pak, tadi Anda juga menyebut, bahwa dari BRI sendiri, memiliki peran strategis, untuk peningkatan financial inclusion, dengan adanya infrastruktur, jadi sudah, secara customer base, sudah sangat luas, capaiannya, ke daerah-daerah, yang challenging, secara geografis pun, sudah ada, bagaimana peran BRI, bekerja sama dengan stakeholders, di level desa, bahkan level kecamatan, untuk bersama-sama meningkatkan, inklusi keuangan, di level desa dan kecamatan tersebut, silakan Pak. Ya, Syafrida, kita punya platform, yang menurut saya sudah bagus ya, karena sudah kita uji selama 3 tahun, dan menghasilkan keluaran-keluaran, yang sangat bagus, dan bisa kita ukur, kita bisa menghasilkan keluaran-keluaran, seperti UMKM naik kelas, kemudian juga, bisa menghasilkan keluaran-keluaran, berupa risk management, karena di dalam platform itu, ada yang disebut dengan self-assessment UMKM naik kelas, kita bisa ikutin, dari kecepatan, itu adalah sebuah risiko, yang kita bisa ukur, yang kita bisa absorb ke depannya. Nah, platform-platform itu sekarang, kita masukkan dalam sebuah ekosistem, kita punya ekosistem desa, dengan program desa berliannya, kita punya ekosistem, kluster-kluster unggulan, yang mereka berasal dari, bangunan yang dibangun oleh, kementerian desa, dengan prokadesnya, dengan menggunakan dana desa, begitu dia sudah terbangun, maka improvement, sentuhan-sentuhan literasi, terkait dengan inklusi itu BRI yang lakukan. Kemudian juga kita punya platform-platform, yang betul-betul, memberikan solusi, atas beberapa masalah di ekosistem, ekosistem komoditas misalkan, dan bahkan salah satu platform BRI itu, menjadi bagian dari sebuah platform yang diawasi oleh Bapak Penas. Karena itulah platform yang menurut Bapak Penas gitu ya, adalah mengsinergikan, yang kita bisa dapatkan, apa yang disebut dengan digital economy. Jadi dengan seluruh kementerian lembaga, yang memang ada aktivitas-aktivitas sebagai penggiat UMKM, kita berkolaborasi. Kementerian desa, Kementerian UMKM, Koperasi, Kementerian BUMN, yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Menteri BUMN, ada Padi UMKM, dan seterusnya. Kemudian ada Kementerian Parikraf, kita punya desa yang memang berpotensi untuk menjadi desa wisata. Maka ini kita bangun dengan kolaborasi atas integratornya adalah Kementerian BUMN. Demikian, Sabrina. Baik, terima kasih banyak Pak Supari. Masa sih mengenai financial inclusion, kita tahu sendiri bahwa Bank Raih Indonesia memiliki portofolio microfinance terbesar. Dan juga kita tahu tahun 2023 ini adanya ancaman makroekonomi global, ancaman resesi di negara maju dan lain-lain, economic turmoil yang belum selesai Pak Supari. Mengetahui adanya ancaman makroekonomi yang ada dari global ini, bagaimana keyakinan Anda sendiri Bapak, dalam peningkatan inklusi keuangan dan juga resiliensi UMKM di Indonesia. Sudah di chat kan dengan Sabrina kan, bagaimana kondisi UMKM sekarang ini lebih tangguh dengan dia melewati masa-masa krisis pandemi kesehatan COVID-19 selama 3 tahun. Saya punya data, dari sejak Maret 2020, awal-awal Indonesia dimulainya krisis pandemi COVID-19, sampai dengan 2022 Desember jumlah displacement kredit mikro itu tidak kurang dari 790 triliun untuk 22 juta pelaku usaha mikro dan ultramikro. Itu enggak angka kecil loh ya, enggak angka kecil, sangat besar. Apa yang terjadi mereka di hari ini? NPL-nya 1,01 persen. Artinya apa? Mereka semakin tangguh dan perilakunya menjadi berubah. Berubahnya di mana? Mereka sudah menemukan titik-titik efisien, efisiensi. Contohnya, dulu banyak produk, tapi pandemi menggiring dia untuk hanya jualan 2 atau 1 produk saja yang paling efisien untuk mereka. Dulu, kalau ada harga bahan baku naik gitu ya, mereka tetap jualan dengan menaikkan harga atau mengurangi kemasan. Sekarang dia sudah punya acara menyikapin itu. Beberapa pengusaha menyampaikan kepada saya, Pak Supari kalau ini naik, saya lebih baik berhenti untuk berusaha untuk sementara waktu. Karena perilaku mereka, perilaku usaha mereka, hari ini tidak jualan gitu, 3 hari tidak jualan, hari keempat jualan dan pelanggannya datang lagi. Kira-kira seperti itu. Itu dari ketangguhan mereka. Berikutnya dari impact dari inflasi global. Itu kan sudah barang tentu ke kenaikan suku bunga. Riset yang dilakukan BRI, yang tadi disampaikan Pak Narso, mereka tidak sensitif dengan suku bunga. Mereka itu sensitifnya dengan berapa jumlah kewajiban saya. Oleh karena itu kemampuan lembaga keuangan untuk mendesain sebuah produk gitu ya, yang mampu dibeli dan mampu angsurannya itu dibayar oleh mereka, itu sangat bagus. Maka cara bayar menjadi penting. Kemampuan mendesain produk untuk mereka, pembiayaan cara bayar itu menjadi penting. Berikutnya PPKM sudah dibuka ini Safrina. Di situasi yang sulit, mobilitas masyarakat terbatas, kemarin mereka survive. Sekarang PPKM sudah dibuka oleh Presiden. Maka rasanya dengan tiga alasan tadi, ditambah dengan optimisme mereka lewat survei Indek UMKM, mereka bisa lalui. Dan ternyata lebih resilient setelah pandemi. Jadi ada game changing behavior ya, yang memang mereka lewati selama pandemi, dan mereka lebih optimalisasikan produknya, ke produk-produk yang memang lebih efisien dijual, dan ternyata menjadi buffer ekonomi Indonesia, bahkan di tengah masa-masa sulit seperti pandemi. Dan harapan ini karena PPKM, UMKM, tetap menjadi juara dalam penopang ekonomi Indonesia. Ya Pak, mungkin ada tambahan lagi sedikit mengenai optimisme Anda dalam microfinance dan perkembangan small and medium enterprises di Indonesia. Ya, untuk mikro dan ultramikro, saya sudah sampaikan tadi, pasti akan laju pertumbuhannya. Setidaknya pertumbuhan yang diperoleh industri tahun lalu, itu akan terjadi di tahun ini. Untuk yang small, menengah, dan seterusnya, sudah barang tentu semakin ke atas gitu, transmisi itu akan semakin cepat dirasakan oleh mereka. Tetapi kan sesungguhnya potensi krisis di Indonesia itu hanya 3 persen. Maka, kalaupun terkoreksi gitu, kalau pertumbuhan itu tahun lalu itu sama dengan 100 persen gitu, kemudian ada transmisi dari krisis global itu potensinya 3 persen, kalaupun pertumbuhannya turun, itu tidak signifikan. Hanya 3 persen saja dari pertumbuhan tahun lalu. Kalau tahun lalu 10 persen, mungkin masih bisa tumbuhlah sekitar 8 persen, kira-kira seperti itu. Jadi masih ada ruang pertumbuhan. Selalu ada ruang pertumbuhan, karena juga melihat untuk tingkat probabilitas resesi juga masih sangat rendah di Indonesia, di 3 persen. Dan tentunya dengan adanya resiliensi ekonomi Indonesia, bahkan di tengah ancaman global ini, kita melihat memang juaranya, tulang punggungnya adalah UMKM sendirinya. Dengan adanya tidak ketergantungan pada trade dan lain-lain, UMKM bisa menjadi motor dan penggerak ekonomi Indonesia, bahkan di tahun-tahun yang challenging seperti tahun 2023 ini ya Pak Supari. Ini tahun pemilu, Safrina. Tahun pemilu ya, Pak. Tadi juga disebutkan oleh Pak Sunarso ya tadi ya Pak. Dari Pak Seto, bahwa akan ada tambahan 300 triliun nanti. 300 triliun. Stimulus kepada para pelaku UMKM. Kesamping itu, saya tadi membaca data, bahwa tahun ini postur APBN-nya ada 240 triliun sebagai bantalan sosial. Bahwa, apa, daya beli masyarakat bawah masih akan di maintain oleh negara ini. Belum lagi 70 triliun untuk dana desa di rural. Dan memang UMKM BR itu ada di sana sebagian besar. Itulah kira-kira empat hal yang menjadikan saya optimis. Ya bahwa di tahun yang sulit sekalipun, UMKM masih tetap bisa tumbuh. Baik, terima kasih banyak pandangannya Pak Supari. I will moving on to Michael Sline, President and CEO of Aksion. So, in terms of small, medium enterprises, digitalization, you mentioned about a lot of efforts that Aksion has did about leveraging digitations for SMEs Indonesia. How do you actually see the opportunity and also the risk of implementing digitalization for small businesses in Indonesia? I think what's happening in Indonesia is very, very exciting. It's again part of a global trend, but I think the government, the regulators are really making some smart investments that are accelerating the digital transformation of the economy and greater financial inclusion. BI fast, accelerated payments, universal digital IDs, greater use of QR codes. All of that is a great role for government to create the infrastructure on which you can build a thriving, innovative ecosystem. and that's what we're seeing and that is why we're, as I described, we're a global investor that's trying to accelerate some of these trends and we're very excited about what's happening in Indonesia. There are many, many examples, again, all around the world, but it's happening here. Now that you're mentioning a lot of great examples from all around the world and we know that Axion has a lot of wonderful portfolios from all around the world, can you share some of the success stories of digital transformation that could leverage the small businesses in and around the world and strategies for them to do successful digital transformation, sir? So let me describe a little bit. Well, so digital transformation, we have partnered with the MasterCard Center for Inclusive Growth across the world and we worked with them to reach 11 million people who otherwise would have been left out. We had nine partners in seven countries, including here in Indonesia. And really what we're trying to do is leverage all this new technology to help these banks and microfinance institutions better serve people who've been left out. The director of BRI was describing moving to this hybrid and the digital transformation of BRI. That's what we're trying to help with because that is how we'll be able to reach people and include them and serve them much better. In addition, we're also seeing these incredible fintech startups. The large institutions have structures in place that they need to evolve. But these new startups start with a clean plate. I'll give you an example. Confio in Mexico and Lydia in Nigeria. Each of them are two different models, but basically they are the fastest growing small business lenders in each of those countries. And what they're doing is they're working, they're using data and data analytics to ultimately to lend to small businesses that traditional banks ignore. In Indonesia, a company Buku Warong is a similar model where they're providing tools. The tools that they provide to these small businesses basically help these small businesses go from cash to digital. And why is that important? When you go from cash to digital, all of a sudden we can lend to you. All of a sudden we can see what your revenues... If a small business or a person lives in a cash world, they are invisible. But once you go to digital, then we can see your revenues, we can see your expenses, and we can actually design products and services that fit exactly for you. That's what's so exciting about the digital revolution. And we also see the trend in terms of digitalization. We also see the trend of embedded finance. Can you just mention out about the potential of embedded finance to expand more of the financial access and resilience, especially for countries like Indonesia? I'll give you an example of a great model of embedded finance. Embedded finance is a new trend that is very exciting and can transform who delivers financial services, who they are delivered to, and how they are delivered. So that's a big deal. But again, it's early, early days. There's a company in Brazil called Dini. And Dini, think about Grab and Gojek, and think about food delivery. So you have small mom-and-pop companies making food, and they're delivering them. What Dini does is it works with delivery services, and they can see exactly what these small restaurants are delivering. And once you can see how many orders they have, all of a sudden you can give them the working capital, the exact capital they need, exactly when they need it. That's what's so exciting about embedded finance. Again, early days. And also, let me talk about the other side of this. That's the upside. But let's talk about the risks. When you have financial institutions like BRI and many others making loans to small businesses, they're very, very responsible. In this new world of embedded finance, you're going to have companies who aren't financial service providers, but they can be vehicles to provide financial services. There's many things to worry about that. We have to design consumer protection that makes sense in that embedded model. So there's a lot of change here, but it's a very exciting opportunity. And to conclude, to more leveraging digital revolutions for small businesses and also increasing financial inclusion in Indonesia, can you give us some recommendation for stakeholders, including investors, regulators, company leaders, and digital innovators, to again leverage small businesses to use and implement more of digitalization to increase the financial inclusion in Indonesia especially? Oh, I think, again, the role of government, and we've now seen this in India, we've seen it in Brazil, we've seen it in many places, and we're seeing it here in Indonesia. There are certain investments and standards that only the government can do, and they are sort of creating the playing field and making investments in the tracks, the payment tracks, for example. Then you create an ecosystem where innovators can come in and build the higher-level financial services that can ride on those rails. That's the model we've seen around the world, and again, I think it's happening here in Indonesia. We're seeing great innovation. I'll give you another example. MyRobin is a company here in Indonesia that works with big companies to manage their blue-collar gig workers. They also work with the workers, so they help those workers find the jobs with the big corporations, and also, if you think about those gig workers, their financial needs are different. They have intermittent income. They don't have... Their financial needs are different, but MyRobin is matching those services and then meeting the financial needs of them. Again, very synthetic, all in an embedded platform. Right, Mr. Michael. I will move on to Bapak Supari. Tadi juga Master Michael mengatakan bahwa digitalisasi adalah kunci, salah satunya untuk financial inclusion. Kalau kita lihat, Pak, dari dari yang sudah Bapak Anda sampaikan, financial inclusion di Indonesia levelnya sudah di 84%. Namun, literasi masih di 39,6, kedalaman in keuangan masih di 23,8. Ada challenge tersendiri untuk terus meningkatkan hal tersebut. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan selanjutnya untuk BRI untuk terus meningkatkan kemerataan dari inklusi keuangan, pendalaman, dan juga literasi keuangan dengan digitalisasi? Iya, Safrina. Tadi saya sampaikan bahwa BRI punya tiga platform. Platform inklusi, platform empowerment, dan platform data analitik. Nah, platform yang kedua ini itu ada tiga model literasi. Literasi basic gitu, literasi bisnis, dan literasi digital. Selama tiga tahun, kita punya portfolio bahwa kecenderungan masyarakat untuk membutuhkan literasi digital semakin besar. Oleh karena itu, hari ini di platform itu sudah ada tiga juta lebih user aktif dengan akses ke model literasi digital yang sangat besar. Nah, Safrina, oleh karena itu, isunya adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah modul literasi digital. Karena perilaku mereka ternyata hanya bisa untuk belajar itu. Kira-kira berapa, Safrina? Tidak lebih dari lima menit. Dengan modul literasi digital tersebut. Boleh karena itu, kita harus mendesain modul yang efisien, yang efektif untuk karakter mereka. Hanya bisa untuk belajar itu lima menit. Maka, modul-modul itulah yang menjadi tantangan BRI dan juga partner dari BRI untuk menyediakan sesuai dengan apa ya, karakter mereka. Sesuai dengan karakter penduduk yang ada ya. Dan ini memang edukasinya sendiri tadi juga disampaikan bahwa BRI dan segala effort hybrid bankingnya juga tidak hanya digital touch, tapi juga human touch. Suatu esensi yang dibutuhkan bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah 3T. Terpencil, terdapat teringgal untuk mengetahui dan at least mengetahui mengenai literasi keuangan sendiri. The only way to get over it is to get to know from the human touch. Dan siapa yang akan mengedukasi modul literasi digital tersebut, Pak Supari? Tahap awal, tadi disampaikan Pak Sunarso, mesti harus ada orang di depan. Mesti ada orang. Iya, kita punya resources yang luar biasa. Pasca Holding, kita punya 71 ribu tenaga pemasar BRI, PNM, Pegadean. Maka tugas kita adalah meningkatkan capabilities untuk pemberdayaan kepada mereka. Barangkali mantri bisa menjadikan prototipe gitu ya, untuk bagaimana meningkatkan capabilities teman-teman di tenaga pemasar PNM dan Pegadean. Dan dalam wadah Brigade Madani, mereka ada sebuah aktivitas untuk belajar bersama bagaimana meningkatkan capabilities mereka. Kita punya target selama tahun ini mestinya seluruh dari tenaga pemasar yang akan menjadi ujung tombak literasi atau pemberdayaan ini bisa mempunyai capabilities yang sama. Demikian, Sabrina. Baik, seteraan kapasitasnya untuk mengedukasi mengenai literasi, inclusion, dan juga pendalaman keuangan. Tadi Pak Supari karena menyebut mengenai holding ultramikro, sinergi BRI, sinergi PNM, dan sinergi Pegadean. Sejauh ini bagaimana capaiannya per 2022 dan apa yang akan dilakukan holding ultramikro untuk terus meningkatkan financial inclusion di tahun ini utamanya? Ya, terkait dengan inklusi tentunya ya. Karena banyak inisiatif-inisiatif yang mungkin tidak terkait dengan inklusi juga. Maka dengan terkait inklusi ini sesungguhnya kalau inklusi itu ditujukan untuk bagaimana orang gitu ya mendapatkan layanan produk, layanan sebanyak-banyaknya isunya kan membangun risk management. Maka yang pertama kali kita kerjakan inisiatif adalah bagaimana meng-cashless-kan mereka. Ya, meng-cashless-kan mereka. Maka perilaku keuangannya akan bisa kita capture dengan sebuah data analitik yang bagus dan kebetulan BRI punya engine analitik yang besar maka mereka sudah punya scoring risiko masing-masing. Disitulah nanti kita bisa memberikan akses yang cepat. Tetapi, Safrina untuk meng-cashless-kan mereka itu juga perlu waktu dan tidak mudah. Pertama, kita mesti harus siapkan enabler-nya. Menurut saya enabler yang paling di depan dan utama penting adalah agen. Maka bagaimana 700 ribu kelompok mekar itu ketua kelompoknya yang mesti menjadi agen BRI-ling. Gitu. Lagi-lagi walaupun memang... Harus seperti itu karena mereka nanti hari-hari akan bersama-sama kelompoknya. Ini menarik sekali saya ingin sampaikan kepada Pak Kasufari karena memang walaupun dari akseleratornya dari sisi digital tapi yang tidak perlu selalu tidak selalu dirupakan adalah mengenai sisi manusiawi dalam hal peningkatan microfinance dan financial inclusion Indonesia. Dalam hal ini agen BRI-ling ya Pak ya. Jadi gini agen BRI-ling itu sesungguhnya kita akan sejuminasi kita remajakan model bisnisnya sehingga mereka satu bisa membangun secara bersama-sama dan memprovide tujuan kelompok bicara manusiawi. Maka tujuan kelompok mereka harus dibangun. Contohnya dalam hal kesehatan mereka harus kita bangun tujuan kelompoknya dalam hal apa namanya rekreasi misalkan untuk mendapatkan sebuah eksperien yang sama dengan mereka yang mungkin kelasnya di atasnya harus ada tujuan kelompok. Untuk spiritual harus ada tujuan kelompok supaya mereka tidak selalu kita persepsikan apa namanya masyarakat yang lemah tidak berdaya tidak bernilai bahkan maka ke depan gitu ya apa ujung tombak ujung tombak yang mengakselerasi literasi ini termasuk itu adalah tenaga pemasar tiga entitas ditambah dengan para agen beriling harus menjadi ujung tombak pemberdayaan di situ. Menarik sekali pak karena jika kita berbicara tentang financial inclusion kita tidak hanya berbicara nilai akhir yaitu kesejahteraan tapi juga pemberdayaan pemberdayaan manusia yang terlibat dalam meningkatkan financial inclusion Indonesia. And Mr. Michael I will move on to you to give a closing remarks for today and we are now in the event of BRI microfinance outlook 2023. Can you give us a sense of optimism you know optimism and view towards 2023 for emerging markets like Indonesia to increase and growing their financial inclusion level especially during this year? I do think this is an extraordinary moment and I really do think we have seen as I mentioned over several decades poverty decline and decline and decline until the last three years and it's now increasing all around the world and it's going in the wrong direction and yet we have seen digital acceleration digital innovation digital acceptance and that allows us if we combine those two thoughts the work that we're trying to do is more urgent and needed than ever but also we can have greater impact than we've ever had before because we can reach people we've never reached before just a not long ago when we were talking about reaching people in remote locations we used to think that the distances were insurmountable insurmountable today there's no such thing it used to be that we thought that the transaction sizes were too small to be commercially viable today there's no such thing all of a sudden we can reach people and understand them through data and data analytics and that can really so when you ask for optimism that is why I'm enormously optimistic I truly believe that we can create a more fair and inclusive world in our lifetime and I think we can come out of the pandemic and actually accelerate the pace of change right thank you so much for your closing remarks Mr. Michael and last to Mr. Supari di acara ini kita setting a tone of optimism di 2023 bagaimana pandangan Anda untuk financial inclusion dan perkembangan SME Indonesia pada tahun 2023 ini silahkan Pak Sabrina dengan paparan saya tadi goalnya inklusi itu kan kemakmuran maka inklusi itu tidak bisa ditawar oleh karena itu harus segera diakselerasikan karena use case-nya jelas 8 tahun yang lalu China seperti kita hari ini dan hari ini China pendapatan per kapitanya 12.700 USD maka kalau kita ingin pendapatan per kapita kita di 2030 itu 200.200 12.200 USD maka sekarang harus semuanya kita berpikir bekerja untuk menuju ke sana dan BRI hari ini punya infrastruktur seperti eneblernya China utama pada saat 2014 8 tahun lalu 8 tahun yang lalu oleh karena itu BRI ini mestinya menjadi aset utama negara ini dan harus dijaga supaya bisa segera merealisasikan visinya champion of financial inclusion kira-kira begitu Sabrina champion of financial inclusion Bank Rakyat Indonesia terima kasih banyak Pak atas paparannya dan memberikan insight tersendiri komitmen BRI untuk menjadi financial inclusion aserator di negeri kita Indonesia terima kasih banyak Bapak Supari terima kasih banyak Michael Sline dan saya kembalikan kepada rekan saya Andi Shalini terima kasih terima kasih Safina sudah memandu sesi diskusi yang pertama untuk para pembicara untuk tetap berada di atas panggung Mr. Michael please stay on stage because Bank Rakyat Indonesia will give an appreciation placard untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Catur Budi Harto selaku wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia untuk menyerahkan placard apresiasi kepada para pembicara yang hadir pada hari ini kepada Bapak Supari dan juga Mr. Michael Sline tim dokumentasi kami persilahkan untuk mengambilkan momen berharga ini kita berikan tepuk tangan yang meriah inilah penyerahan plakat apresiasi untuk para pembicara di sesi satu hari ini sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah terima kasih Bapak Catur moderator dan juga para narasumber kami persilahkan untuk kembali ke tempat sekali lagi terima kasih thank you Pemirsa dan juga hadirin usai jadah berikut kami akan menghadirkan sesi diskusi yang tentunya tidak kalah menarik tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia untuk BRI Micro Finance Outlook 2023 dengan tema Financial Inclusion dan ESG The Road 2 Equitable Economic Prosperity yang dipersembahkan oleh Bank Rakyat Indonesia tetaplah bersama kami yang dipersembahkan oleh